Sekarang sudah sampai pada saat tahap pemasangan lampu pilot Untuk baterai saat ini posisinya di 14,2V Untuk box panelnya sudah selesai dipasang Sekarang kita cek di wattmeternya Nah ini untuk suhu di dalam box panel saat ini di 35 derajat Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di LBD Channel Di video kali ini saya akan share ke teman-teman proses pemindahan komponen PLTS saya Yang tadinya tidak menggunakan box panel Sebelumnya saya taruh disini ya Ada 3 komponen yaitu Disini posisinya ATS Yang disini adalah SCC nya Kemudian paling bawah ada Sebelumnya disini adalah inverter saya Nah inilah ketiga komponen yang saya maksud tadi Ini adalah ATS nya, kemudian ini SCC nya Dan ini adalah inverter nya Sekarang sebelum saya lanjut Pemasangannya Saya harus tandai dulu masing-masing ini ya Saya ada bawah spidolnya Satu Sebelum nanti saya lubangi Nah ini kita tandai dulu masing-masing Ini semua kita kasih tanda ya Supaya mudah kita untuk ngebornya Teman-teman sekarang sudah saya selesai Oke saya melubangi ini untuk posisi-posisi ATS inverter dan SCC nya semua Nah disini saya menggunakan box panel berukuran 40x50 ya Ayo kita lanjut sekarang pasang komponen nya Ini yang kedua saya pasang SCC nya Tinggal pasang baut-bautnya saja sekarang Sekarang dikencengin Kemudian untuk ATS nya sudah disini ya Sekarang saya sambungkan untuk kabel output nya yang dari inverter ini Ke ATS nya Karena saya menggunakan PLTS sebagai yang prioritas utama Maka Yang dari output inverter ini saya pasang di sebelah kiri ya Di jalur normalnya ini Oke teman-teman sekarang saya sudah sampai pada pemasangan MCB nya ya Nah yang pertama Kabel dari solar panel yang dari atap Ini saya masukkan dari atas sini Kabel hitam ini Ya masuk ke Nah lewat sini Kemudian masuk ke Securing ini Masuk ke securing ini dulu Plus dan Min Kemudian yang plus nya masuk ke MCB DC bagian plus nya Kemudian securing yang di negatif nya Jumper juga ke MCB DC yang negatif nya Kemudian Dari MCB DC ini Keluarannya Masuk ke SCC Sesuai dengan kutub positif dan negatif nya Jadi ini fungsinya untuk pengaman Yang kedua ini saya kering sama MCB nya ini untuk pengaman Kemudian dari MCB DC yang Untuk solar panel ini saya jumper lagi ke kanan ini Yang merah ini yang plus nya Ini ke SPD nya Atau Shoot protection device nya Ini untuk jaga-jaga jika ada Lonjakan arus ya Kemudian ini yang negatif nya juga Saya jumper ke SPD yang negatif Kemudian nanti di bawah ini Keluarannya satu kabel saja Ini saya Pasang ke Grounding nya Nanti ini ke Tanah ya Ke ground Nah sekarang sudah sampai pada tahap Pemasangan kabel output ya Ini saya ambil dari output nya ATS yang sebelah kanan Kita bisa ambil dari output kanan Maupun yang kiri ini sama saja Nah disini saya menggunakan Yang output yang kanan Ini yang coklat ini FASA Yang birunya ini Yang turun ini Netral nya Kemudian nanti Di bawah Masuk ke MCB Ini teman-teman Masuk ke MCB ini Nanti ini Keluarannya ke output Nah ini yang ke Sambung ke load nanti Ke instalasi rumah Nah buat teman-teman Yang ingin Tahu video Tentang video Pemasangan ATS ini Saya sudah upload Satu minggu yang lalu Teman-teman bisa cek Di deskripsi ya Sudah saya sertakan Link nya disana ya Kemudian Saya kasih informasi Tambahan Untuk cekring nya ini Saya gunakan Yang 32 ampere Kemudian MCB Untuk solar panel Menuju ke SCC nya Ini saya gunakan MCB DC 40 ampere Kemudian untuk SPD nya ini Yang 40 ampere Kemudian ini Dari inverter Ke baterai Ke aki Saya gunakan Yang 63 ampere Kemudian untuk SCC nya Saya pakai Epiver 12 Tipenya 12 Sorry Tipenya Tracer 42 10 AN Ini 40 ampere Kemudian untuk ATS nya Saya gunakan 63 ampere Untuk inverter nya Saya gunakan Inverter Kenica Pure Sign Wave 1000 Watt Kemudian Kabel Dari SCC Yang ke Baterai Ini plus Yang merah Ini dan hitam Ini yang negatif Menuju ke Baterai Baterai Masuk ke sini Kemudian Masuk ke sini Kutub plus Kemudian ini Yang negatif Nah untuk sistem Ini saya menggunakan 24V Dengan 4 buah Baterai Nah untuk Video Pemasangan Baterai Ini juga Sudah saya upload Beberapa Minggu yang lalu Sudah saya sertakan Untuk link Videonya Di deskripsi Silahkan teman-teman Cek Kalau mau Lihat Sekarang Sudah sampai pada saat Tahap Pemasangan Lampu Pilot Di tutup Box panelnya Untuk lampu Pilot sudah terhubung Kedua-duanya Ini saya tinggal Meng-connect Wattmeter Dan Cooling fan Nah ini Sekarang Pemasangan Kabel Untuk CT Di Wattmeter Nah Teman-teman Yang ingin Tahu Cara Pemasangan Wattmeter Saya sudah upload Videonya Tinggal Teman-teman Cek Di Deskripsi Video Saya sudah Cantumkan Di sana Nah ini Untuk Pemasangan CT Untuk Pembaca Arus Tinggal Pasang Dua Kabel Lagi Untuk Input Power Kemudian Untuk Pemasangan Kabel Cooling Fan Sekarang Sekarang Saya pasang Kabel Input Power Di Wattmeter Kabel Ini yang Hitam Ini yang Fasa Saya taruh Di Terminal Nomor Empat Disana Ada Kodenya L Kemudian Yang Netral Ini Kabel Saya Yang Biru Habis Saya Pakai Sementara Dulu Ini yang Merah Di Terminal Nomor Tiga Terminal Nomor Tiga Ini Juga Ada Kodenya Di Bawahnya N Selain Nomor Tiga Ada Kode N Untuk Fasanya Ada Nomor Tempat Dan Kodenya L Sekarang Untuk Box Panel Sudah Selesai Dipasang Termasuk Kabel Kabel Dan Meletakkannya Di Dinding Nah Ini Sekarang Sudah Saya Uji Coba Sekalian Untuk Cooling Fan Ini Sudah Menyala Tandanya Sudah Menyala Kemudian Untuk Beban Atau Load Sekarang Sedang D Nyalakan Oleh PLTS Sekarang Kita Cek Di Watt Meternya Apakah Sudah Berfungsi Dengan Baik Nah Disini Yang Pertama Ada Voltase 224 Volt Ini Dari Listrik PLTS Saya Kemudian Energi Yang Terpakai Itu 13 Sampai 15 W Karena Memang Peralatan Di rumah Saya Yang Ini Cuma Sedikit Yang Hidup Kemudian Frekuensinya Di 50 H Dan Teman Teman Yang Ingin Tahu Cara Pemasangan Wattmeter Ini Saya Sudah Upload Videonya Silahkan Teman Teman Cek Di Bagian Deskripsi Video Sekarang Kita Cek Di Sebelah Dalam Ya Nah Ini Untuk Suhu Di Dalam Box Panel Saat Ini Di 35 Derajat Ini Saya Gunakan Pengatur Suhu Yang Biasa Digunakan Di Mesin Penetas Telur Saya Gunakan Fungsi Untuk Pendingin Kalau Di Penetas Telur Itu Fungsi Penghangat Jadi Saya Gunakan Sebagai Kebalikannya Kemudian Saya Tambahkan Relay Juga Supaya Lebih Awet Dan Video Untuk Perakitan Cara Pemasangan Termostat Ini Juga Sudah Saya Upload Teman Teman Juga Bisa Lihat Link Di Bagian Deskripsi Video Sudah Saya Cantum Di Sana Untuk Batere Saat Ini Pukul 3 Sore Ini Sudah Full Posisinya Di 14,2 Volt Sudah Full Hari ini Cukup Terik Jadi Lumayan Seharusnya Ini Sudah Jam 2 Sudah Full Karena Tadi Pagi Saya Banyak Menggunakannya Untuk Menghidupkan Setrika Lumayan Banyak Jadi Ini Agak Lambat Fullnya Oke Teman Teman Sekarang Kita Coba Tes Dengan Menyalakan Beban Lampu Lampu Dan Sebagainya Ini Yang Di Kamar Sudah Menyala Ruang Tengah Sudah Menyala Lampu Dapur Sudah Menyala Cek Lampu Teras Dan Yang Di Luar Lampu Depan Kondisi Menyala Kemudian Televisi Sudah Menyala Oke Teman Teman Cukup Sekian Dulu Untuk Berbagi Kali Ini Semoga Bermanfaat Jika Kalian Suka Video Ini Jangan Lupa Di Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Tidak Menonton Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Tidak